Koalisi Indonesia Maju memastikan akan mengusung Ridwan Kamil untuk bertarung dalam Pilkada Jakarta. Selain mengusung ANIS, Koalisi Indonesia Maju juga mengklaim didukung oleh partai lainnya dan disebut bernama Kim Plus. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Suhmi Dasko Ahmad memastikan Koalisi Indonesia Maju Plus akan mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Dasko menyebut nama bakal calon wakil Ridwan Kamil akan diumumkan dalam satu atau dua hari ke depan. Dasko memastikan Koalisi Indonesia Maju akan diperkuat lebih dari satu partai. Dasko menyebut sinkronisasi Kim Plus soal bakal calon Gubernur Jakarta akan diumumkan dalam waktu dekat. Insya Allah di Kim Plus sudah muncul satu nama, yaitu Ridwan Kamil untuk Pilkada DKI Jakarta. Untuk wakilnya, nanti mungkin sehari dua hari kita akan sampaikan ke media. Bagi biasa Kim Plus ini, plusnya siapa aja? Sama, nanti sehari dua hari baru kita sampaikan plusnya siapa aja. Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, juga memastikan Ridwan Kamil akan maju dalam Pilkada Jakarta. Erlangga menyebut Ridwan Kamil on the way atau menuju ke Jakarta. Erlangga menegaskan Ridwan Kamil akan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju plus partai lainnya. Erlangga juga mengeklaim Partai Golkar tidak akan balik kanan ke Jawa Barat. Ketua Harian DPP Gerindra Suhmi, Dasko Ahmad, membantah Jika Kim Plus mengusung Ridwan Kamil di Jakarta untuk menjegal Anies Baswedan. Dasko menyebut sistem demokrasi memungkinkan partai menentukan sendiri bakal calon yang diusung. Kim Plus ini dibentuk untuk kemajuan Indonesia ke depan, tidak hanya sebatas Pilkada. Jadi membantah isu adanya penjegalan terhadap Mas Anies. Sekarang ini alam demokrasi, kalau partai politik ingin mencalonkan siapa kan kita juga nggak bisa melarang. Merespon Ridwan Kamil akan ikut dalam kontestasi Pilkada Jakarta, Anies Baswedan menyebut tidak akan menggeser fokus dirinya pada warga Jakarta. Menurut Anies, menyerap aspirasi warga Jakarta lebih penting dibanding membahas figur-figur yang akan berkontestasi di Pilkada Jakarta. Ini adalah tentang warga Jakarta. Ini tentang warga Jakarta yang ingin pelayanannya lebih baik, yang ingin hidupnya lebih makmur, lebih sejahtera. Jadi biarkan proses politik itu berjalan, tapi fokus saya tidak mau bergeser. Fokus saya tentang warga Jakarta. Ini kalau ketemu warga Jakarta nggak ada tuh yang tanya sama saya siapa pasangannya, siapa partainya. Ya nggak ada yang tanya media. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menyebut PKB sudah mendapat tawaran untuk bergabung dengan Kim Plus. Menurut Jazilul, bila Kim Plus terbentuk, maka Pilkub Jakarta berpotensi hanya akan terbentuk satu poros. Saat ditanya soal peluang Anies, akan diusung oleh PKB, Jazilul menyebut masih melihat dinamika politik, terutama kristalisasi poros koalisi. Kita pertimbangkan, kita pertimbangkan, kan sudah ada di publik tawaran, PKB akan mempertimbangkan untuk kebaikan Jakarta, kebaikan Indonesia. Pada poros Kim Plus ya hanya satu poros, nggak akan ada dua poros. Kalau terjadi kristalisasi Kim dengan kekuatan yang lain, ya pasti terjadi satu poros. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ikut merespons terbentuknya Kim Plus di Jakarta. Hasto menyebut, PDP memastikan tidak ada kotak kosong dalam pilkade di Jakarta maupun daerah strategis lainnya. Hasto menyebut, fenomena kotak kosong tidak sehat bagi demokrasi. PDI Perjuangan terus membangun komunikasi politik dengan partai-partai, sehingga nantinya di Jakarta tidak akan ada kotak kosong. Ketika ada pihak-pihak, dan bukan karena dukungan rakyat, kemudian oleh kekuasaan, mencoba untuk menghadirkan calon tunggal di Jakarta, tentu itu tidak sehat bagi demokrasi. Menurut rencana, pertemuan elit Kim Plus akan digelar sebelum 27 Agustus mendatang, sebab 27 Agustus merupakan masa pendaftaran calon kepala daerah. Tim Liputan, Kompas TV